Selamat malam buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, Provinsi Jambi, dimanapun berada, kembali pada malam hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, saya ingin memberikan informasi. Sosok poluan AKBP Fitriamega, MPSI, Jabat Kapolres Tebu, ternyata juara beladiri karate, sabu hitam, dan tiga. Untuk berita sendiri, saya lansir dari newsland.id Jambi Tahun ini, Polda Jambi mengukir sepanjang sejarah. Seorang Kapolres dikomandoi sosok wanita. Sejarah tersebut diukir di wilayah Polres Tebu, yang mana dibimpin sosok polisi wanita atau poluan. Sosok itu adalah AKBP Fitriamega, MPSI, yang sebelumnya diangkat sebagai Kapolres, bertugas di Polda Jambi sebagai Kabak Rho PSI. Meniri sosok AKBP Fitriamega, dibalik keanggunannya, ternyata beliau juara beladiri karate, AKBP Fitriamega, yang kelahiran Jakarta tahun 1977, merupakan alumni PPSS tahun 2002. Dan beliau mempunyai enam saudara dan panutan sosok suami, yang seorang abdi negara sebagai pamen Polri, dan dikaruni dua orang putri. Mengenai prestasi AKBP Fitriamega, dengan segudang prestasinya, beliau juara satu SEGIM di Brunei Darussalam tahun 1999, juara satu PON ke-20 Sidoarjo Jawa Timur di tahun 2000, juara dua kejuaraan Pasifik di Singapura tahun 2000, juara tiga kejuaraan Dunia Ladies Open Turnamen Tokyo Jepang tahun 1999. Atas prestasi tersebut, tentunya berkat dukungan dan motivasi keluarga, serta pimpinan di institusi Polri, ungkap AKBP Fitriamega, Red Dodi. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Admin mengucapkan selamat datang buat AKBP Fitriamega MPSI, yang insya Allah pada hari Kamis yang akan datang akan dilantik menjadi Kapores Tebu di lingkungan Pores Tebu. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses selalu untuk negeri, tetap patuh protokol kesehatan. Salam.